Halo everyone, welcome back to my channel again. Untuk di video kali ini, aku akan sedikit ngasih tips and trick lagi. Gimana sih cara kita ngecek iPhone-nya buat kamu khususnya yang mau membeli iPhone bekas nih guys di tahun 2020 ya. Itu kenapa di video kali ini aku akan ngebahas detail cara ngecek iPhone bekas ya. Nggak cuma e-mail aja, kita akan ngecek secara keseluruhan dari mulai sensor kamera, sensor buat telepon, ngecek LCD ya yang masih original atau enggak. Dan sedikit tambahan ya tentunya, temen-temen kan nggak mau ya beli iPhone second yang ternyata bekas kena air. Di sini aku ada tipsnya, gimana cara mengetahui iPhone tersebut udah bekas kena air atau belum guys. Aku akan bahas semua tips-nya di video kali ini. Sebelum masuk ke video pembahasan ya, seperti biasa buat kamu yang belum subscribe, kamu tinggal bantu subscribe channel ini ya dengan menekan tombol subscribe sama tombol like-nya. Karena aku akan terus update ke kalian nih setiap minggunya ngebahas tips and trick dari produk Apple-nya. Jadi jangan lupa hidupin loncengnya juga biar ketika aku upload video ya, kamu nggak ketinggalan semuanya guys, oke? Poin yang paling penting ketika kamu mau membeli iPhone second ya, walaupun pada saat kamu terima iPhone-nya atau kamu cek iPhone-nya, statusnya udah di-reset ya. Tapi di sini kamu harus melakukan reset ulang lagi guys, masuk aja ke settings, lalu pilih general, dan kamu pilih opsi yang paling bawah ya, di sini ada pilihan reset. Dan di sini ada 2 pilihan ya, ada reset all settings dan ada erase all content and settings nih. Di sini yang harus kamu pilih itu adalah erase all content and settings ya, dan pastikan ketika pada saat proses reset-nya, ini berjalan juga lumayan cepat ya, kurang lebih sih sekitar 1 menit andanya guys, nggak makan waktu terlalu lama ya. Poin yang pertama ya, biasanya sih aku selalu ngecek LCD-nya dulu nih guys, untuk ngecek LCD ini terbilang sangat mudah ya. Untuk generasi iPhone 7 ke atas, iPhone 8, sampai iPhone 11 Pro Max, lihat aja untuk poin yang pertama ya, perhatikan fitur True Tone ini. Pastikan iPhone-nya memiliki True Tone ya, karena True Tone ini, itu nunjukin ya bahwa LCD-nya ini masih original, dan belum bekas gantian guys. Dan lanjut ya, kamu tinggal tes aja untuk fitur True Tone ini guys, jadi kalau misalnya kita matiin True Tone-nya dan kita nyalain ya, ini pasti layar nanti sedikit agak warm gitu, karena mengikuti suhu temperatur di sekitarnya. Lalu bagaimana dengan generasi iPhone 7 ke bawah nih, untuk ngecek yang LCD original-nya ya? Mengingat iPhone 7 ke bawah, masih belum memiliki fitur True Tone, yang paling simpel, kamu tinggal buka aja kalender. Ini warna putihnya kamu harus perhatiin ya, untuk yang original, warna putihnya ini ya, cenderung warm-bright guys, jadi nggak terlalu putih kebiru-biruan ya. Ini perhatiin untuk yang poin pertamanya, dan poin yang kedua, kalau kita lihat dari samping, dia masih kelihatan cukup jelas LCD-nya, nggak menurun sama sekali untuk kualitas cahayanya. Sedangkan untuk yang udah LCD bekas gantian, terutama yang menggunakan gear yang nggak bagus ya, ketika kamu kesampingin, untuk di background putihnya ini dia sedikit lebih gelap ya, dan cenderung nggak begitu kelihatan guys, kalau kamu miringin ke kiri dan ke kanan ya. Sekalipun iPhone tersebut menggunakan tempered glass guys, seperti yang iPhone ini, ini iPhone 7, menggunakan tempered glass juga ya, tapi kalau kita lihat dari samping, kita masih bisa dapat untuk cahayanya nih, dan nggak redup sama sekali ya. Lanjut, selain mengetahui LCD yang original, kita harus ngetes juga nih LCD-nya. Semua touchscreen-nya harus berjalan dengan normal ya. Untuk ngetesnya simpel banget ya, kamu tinggal aktifin aja fitur accessibility touch pada setiap masing-masing iPhone ya. Kalau belum aktif, ngeaktifinnya gimana? Kamu tinggal masuk ke pengaturan, pilih accessibility touch ya, lalu di sini kamu pilih sentuh nih guys, kalau kamu menggunakan English, text iPhone-nya ya, dia akan tulisannya di touch, tinggal pilih aja. Lalu di sini ada namanya accessibility touch, tinggal kita turn on aja ya. Oke, nanti setelah muncul seperti ini, kamu tinggal ngetes aja nih. Ketika kamu melakukan untuk ngecek LCD ini ya, dia ada kayak stuck gitu, di bagian tertentu, ini berarti nunjukin untuk LCD-nya tuh ada mengalami kerusakan guys. Dan kalau udah seperti itu ya, saran aku sih nggak usah kamu beli. Jadi untuk ngetes LCD, ini mudah banget poinnya. Untuk mengetahui white spot atau ada dead pixel ya, di sini kamu harus menggunakan background putih atau background abu-abu gelap guys. Kalau aku sih lebih suka ngetesnya ya, tinggal aja buka aplikasi Instagram, bikin story aja ya, kita tinggal tes. Nah di sini kita tinggal pilih untuk bagian warnanya. Yang pertama warna putih ya, tinggal kita klik aja warna putihnya, kita hold. Oke, dia bagian putih seperti ini dan kita tinggal cek nih. Untuk white spot atau dead pixel ya, cara ngeceknya gimana sih. Kalau kita lihat posisinya dalam keadaan lurus seperti ini ya, ini salah banget guys, karena terkadang suka nggak kelihatan ya. Untuk ngeceknya kamu harus kesampingin sedikit, dan baru kamu lihat nih. Jadi ngeliatnya tuh agak dikesampingin sedikit ya. Jangan ngeliat pada saat posisi lurus nih guys, karena cenderung nggak kelihatan. Lanjut kamu cek ya, dengan menggunakan background yang abu-abu, abu-abu gelap. Kita tinggal hold lagi. Dan di sini tuh harusnya kalau ada dead pixel atau white spot, ini jauh lebih cepat kelihatannya. Jadi patokannya cuma 2 background aja nih guys, kalau aku ya. Jadi ada yang menggunakan warna dasar putih, atau menggunakan yang abu-abu guys. Lanjut bagaimana cara memilih battery health pada iPhone nih guys, yang masih bagus ya. Untuk tips battery health ini, aku lebih menyarankan, kamu pilih battery health iPhone-nya. Itu yang masih di atas 80% guys. Alah kalau 90% itu jauh lebih bagus lagi ya. Karena biasanya pada saat battery health-nya udah 70%. Kalau ini contohnya, ini iPhone udah 74% ya. Itu sih biasanya kamu harus ganti battery-nya nih guys. Dan ini iPhone XR yang aku pake, dari udah 1 tahun lebih ya. Battery health-nya masih 96%. Dan untuk iPhone 11 Pro Max aku ya, ini beli bulan Oktober, sekarang battery health-nya itu, ini udah nyentuh di angka 94%. Cara membedakan ya, iPhone yang udah kena air atau belum, seperti apa. Ini simpel banget ya, kamu tinggal lepas aja untuk SIM card-nya. Ini berlaku dari seri iPhone 5, sampai iPhone 11 Pro Max ya. Jadi di dalam posisi SIM tray ini, Apple naruh satu indikator ya, kayak ada stiker emblem gitu. Kalau warnanya berubah jadi merah, itu artinya mesin tersebut sudah bekas kena air guys. Jadi simpel ya, kamu tinggal lepas SIM card-nya, lalu lihat tadi nih untuk bagian dalamnya, tinggal disenterin aja pake smartphone kamu. Dan nggak lupa juga ya, kamu harus cek untuk sensor telponnya nih. Pastikan ketika kamu telpon ya, untuk layar LCD-nya ini harus pada posisi mati guys. Tinggal kamu tes telpon aja, atau kayak cek pulsa ya itu sama aja. Lalu kamu tinggal tutupin aja ya, untuk sensor kameranya. Kalau kamu tutup posisi layarnya mati, ini berarti sensornya berkerja dengan normal guys. Pastikan ketika kamu menggunakan telponnya, ini suaranya jernih, nggak sembar atau nggak pelan guys. Sedikit tips untuk ngecek kameranya ya, jadi kamu pastikan aja untuk kamera depan dan kamera belakangnya. Pada saat kamu switch kameranya, pastikan nggak ada jeda guys. Biasanya kan kayak ada jeda mungkin 3 detik, 4 detik, atau 5 detik ya, itu kemungkinan besar kamera iPhone-nya udah gantian nih guys. Jadi pastikan untuk switch-nya ini dalam keadaan yang cepat, ini juga poin penting ya, mengingat iPhone ini yang menjadi keunggulan, salah satunya adalah poin di kameranya guys. Kalau autofocus-nya delay agak lama, ini balik lagi sama, kemungkinan besar untuk kamera iPhone tersebut sudah bekas diganti guys. Oke? Pastikan juga suara videonya ketika kamu record ya, ini hasilnya bagus, jernih, dan nggak ada kresek-kresek sama sekali guys. Dan sedikit tambahan informasi buat kalian nih, mengingat iPhone generasi 7 dan generasi 8 terkadang suka mengalami kerusakan pada IC sound ya. Dan disini aku akan ngasih tau gimana cara ngeceknya atau mendeteksi ya. Untuk pengguna iPhone 7 sendiri ya, kamu tinggal tes untuk reboot device-nya guys. Caranya seperti apa? Tinggal tahan aja secara bersamaan untuk volume button down dan tombol power-nya ya, kita tinggal matiin aja iPhone-nya, sampai dia mati ya. Kamu tinggal tahan terus aja. Nah, ketika dia nyala kembali dan muncul logo Apple ya, pastikan untuk loading-nya ini nggak terlalu lama guys. Karena ketika IC sound rusak, untuk reboot device-nya sendiri, ini membutuhkan waktu yang lebih lama ya, dibandingkan dengan yang masih normal nih untuk IC sound-nya. Lalu bagaimana nih dengan kebijakan IME ya, yang sudah diberlakukan tanggal 18 April tahun 2020 kemarin. Kebijakan ini ya hanya berlaku tuh untuk unit baru, jadi kalau kayak kamu beli second dan aktifnya udah jauh sebelum tanggal 18 dan sudah terhubung dengan operator seluruh Indonesia ya, menggunakan SIM card lokal kita, harusnya iPhone tersebut aman, nggak ada masalah apapun guys, terkait IME-nya. Namun disini kamu harus lebih cermat lagi dalam membeli iPhone second guys, terutama untuk yang seri-seri baru, 11 Pro, 11 Pro Max, atau bahkan iPhone SE 2020 ya. Karena banyak di luar sana ya, Oknum beli iPhone BNiB dan dijual itu dengan status barang bekas guys. Untuk meyakinkan ya, bahwa untuk iPhone second kan pasti aman ya. Jadi tipsnya simpel banget nih guys untuk ngeceknya. Kamu tinggal masuk aja ke setting general, lalu kamu tinggal pilih about ya. Kalau iPhone seri-seri masih garansi, pasti dia ada limit warantinya guys. Ada ketahuan juga ya untuk expired-nya di sini tanggal 11, bulan 10, sampai 2020. Dengan ini ya, kamu bisa mengetahuin yang iPhone tersebut, untuk aktivasinya ini di bawah tanggal 18 April atau di atas tanggal 18 April guys. Ini iPhone XR udah pake setahun lebih, dia untuk yang di bawah nomor seri, nggak ada status untuk limit warantinya. Mungkin kamu nanya, Kak, kenapa nggak kita ngecek, ada ini Kak, IME-nya di Kemenperin terdaftar atau nggak? Sayangnya di sini, semua iPhone internasional umumnya nggak akan terdaftar di website database Kemenperin guys. Dan nggak lupa juga ya, kamu tinggal cek aja sih untuk fungsi-fungsi standar ya, seperti Wi-Fi, Bluetooth. Ini sih standar ya dalam pengecekan iPhone ya, cuman menurut aku sangat penting untuk pengecekan Wi-Fi ini ya. Dan nggak lupa juga nih, kamu tinggal masukin aja SIM card kamu untuk ngecek jaringan ceknya lah ya. Baik itu 3G maupun LTE guys. Harus berjalan dengan normal nih untuk keduanya ya. Jadi kamu tinggal switch aja antara 3G dan LTE ya. Oke, sekiannya untuk tips kali ini dalam melakukan pengecekan untuk iPhone 2nd nih. Semoga tips ini dapat ngebantu kalian ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.